Ya, pemirsa artis Raffi Ahmad hari ini dibawa ke Lido untuk tersangka dipindahkan ke pusat rehabilitasi ketergantungan obat BNN di Sukabumi, Jawa Barat. Saat proses pemindahan, Raffi Ahmad belum tetap tak ingin diwawancara wartawan. Setelah 20 hari masa perahanan Raffi di BNN habis, tepat sehari setelah ulang tahunnya, Raffi Ahmad dipindahkan ke Lido, pusat rehabilitasi dan ketergantungan obat di Sukabumi, Jawa Barat. Pasca pemeriksaan di RSKU sepekan silam, akhirnya diputuskan Raffi akan direhabilitasi selama menunggu proses persidangan kasus narkoba yang menjeratnya. Saat dibawa dari kantor BNN, Raffi terlihat stres dan tidak ingin wajahnya diambil, tersorot kamera wartawan. Sebenarnya Raffi sempat menolak untuk dibawa ke Lido, karena di sana ia akan menjalani sejumlah terapi yang sudah diprogramkan oleh pihak pusat rehabilitasi. Saat dibawa ke mobil tim BNN, Raffi, yang sudah dinanti puluhan wartawan, selalu mengindar sorotan kamera dan menutup wajahnya. Raffi Ahmad ditetapkan sebagai tersangka dan terjerat pasal 112, garing 132, serta 127 Undang-Undang Narkotika tahun 2009.